Hai assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba WiFi smartnet kamera ini harganya di bawah 100.000 rupiah dan sudah langsung ke listrik tanpa kepala charger Oke ini buku manual Oh sudah terdapat untuk ke listriknya Oke ini untuk kita tempelkan di plafon atau dinding sudah ada risetnya gini riset seperti smartphone saya ambil dahulu Oke saya terangkan dahulu cara kerjanya ini maksudnya begini yang masih banyak yang sering sekali ditanyakan ini WiFi yang kita pasang misalkan ini kita pasang di atas seperti ini kemudian ini handphone kita dan ini kita misalkan router di rumah jadi hubungan WiFi ini bisa langsung ke handphone tanpa router WiFi artinya komunikasi antara WiFi ini dengan kamera menggunakan sinyal WiFi tapi tidak menggunakan router dan tentunya jaraknya maksimum sesuai kemampuan umumnya WiFi sekitar 15-25 meter bila kalian ingin melihat dari mana saja hubungannya CCTV ini harus kalian hubungkan ke router kalian misalkan ini router baru kita bisa baca dari handphone dimana saja berada selama ada internet paham ya Bro Oke kita lihat dahulu ini tombol reset ini untuk memory card nya saya belajar dahulu Oke langkah pertama sebelum kalian apa-apakan kalian pasang saja seperti ini ini saya sudah beri kabel saya Nyalakan harusnya ini muter kalau tidak nanti ngomong kita tunggu ini dayanya cukup makan waktu ini sudah ngomong dan berputar ini tadi suaranya saya redam takut kena copyright dan dayanya sekitar standartnya nih 1,2 Watt anggap saja 2 Watt sangat irit sekali jadi jangan khawatir kalau boros Oke saya belajar dahulu Oke pertama akan saya download dahulu aplikasinya menggunakan foto saja sudah tampil buka tautan langsung ke Google Play saya install saja jadi namanya V380 Pro Oke sudah selesai saya buka ini sama-sama belajar bro I have read agree agree saja biasanya read agree get start interregister dan login Oke bro jadi pendaftaran ke V380 Pro ini wajib saya menggunakan email nanti dapat kiriman kode ke email kita masukkan dan hasilnya seperti ini kalau kita buka Oke bro memang wajib kita harus daftar jadi bila sudah daftar saya buka dahulu kalian lihat hasilnya seperti ini ada tulisan my home saya keluar dahulu kemudian kita lihat apakah ini sudah mengeluarkan sinyal WiFi nya kalian lihat sudah mengeluarkan tapi ini kita reset tak saja sampai dahulu amannya saya reset terlalu biarkan dahulu sedang loading ingat bro jadi proses tunggu hingga selesai seperti ini Oke oke kemudian kita yakinkan kita yakinkan dahulu saya buka dahulu aplikasinya kemudian kalian pilih add device kalian perhatikan saya menggunakan bisa menggunakan ID di sini ada ID nya saya menggunakan barcode saja saya scan barcode nya seperti ini sudah dikenal lalu kalian pilih ke pengenal WiFi dan ini yang diaktifkan oleh CCTV namanya MV80554 700 kalian pilih lihat koneksi gagal saya ulang sampai berhasil terhubung seperti ini lalu kalian sambungkan setelah selesai kita keluar kita keluar lagi baru kita ulang barcode nya kita masukkan atau ID nya kalian perhatikan bila sudah dikenal seperti ini tampilannya connected device hotspot ini kode ID nya dan ini kalian pilih real-time preview seperti ini hasilnya dan kalian harus set password kita set password misalkan passwordnya kita buat cctv12345 cctv oke sudah confirm harusnya ini sudah bisa jadi disini ada pilihan kalian mau menggunakan smartphone router saya ingin mencoba antara WiFi dan handphone jadi tanpa router tanpa internet jadi datanya hanya komunikasinya meliwati WiFi jadi saya pilih only for ap hotspot jadi kalau ingin menggunakan router kalian pilih yang diatasnya Oke ini sudah selesai sudah bisa lihat power supply saya saya coba matikan harusnya ini gelap sekali saya coba geser jadi kalau gelap benar hitam putih artinya ini bekerja Oke saya nyalakan kembali jadi ini sudah normal bekerja Oke kemudian yang penting barusan kita mencoba hubungan langsung antara CCTV ke handphone kemudian kita akan mencoba hubungan antara CCTV ke router baru ke handphone caranya kalian pilih titik tiga ini kemudian setting disini anda network ini network artinya yang tadi barusan langsung kita pilih disini tadi yang kita pilih ap hotspot mode bila kita ingin melihat dimana saja kita harus menggunakan WiFi station mode saya pilih ke WiFi nya sudah terpilih radar 05 dan tentunya passwordnya bila sudah jadi kita sudah memilih router lalu kita save Hai artinya ini sudah terhubung antara CCTV router jadi kita bisa lihat dimana saja selama kita tahu password yang kita buat saya coba dan ini hasilnya bila kita ingin merubah lagi bila kita misalkan pulang kita ingin langsung dari CCTV ke handphone titik tiga setting balik ke HP hotspot kita save rupanya otomatis bro saya lihat pengenal wifi nya ini harusnya pindah Oh tidak biasa tidak otomatis kita harus pilih dahulu agar bisa kita pilih jadi kembali ke langsung hubungan antara CCTV dan handphone sudah terhubung minta hubungan ya sudah bisa paham ya bro untuk yang lainnya bisa kalian pelajari yang penting hubungan antara CCTV langsung ke handphone hubungan dari CCTV ke router baru ke handphone eh terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lelah